Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Sebelum melanjutkan perbincangan, rekan Ahmad Murodi akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data. Dodi, silakan. Ya, baik, Popi dan juga Pemirsa, ekonom menyebut masyarakat kelas menengah ke atas justru masih menahan belanjanya karena lebih memilih untuk menyimpan uangnya di dalam rekening tabungan. Hal itu telah terjadi sejak akhir 2016, di mana sikap masyarakat kelas menengah ke atas juga dipengaruhi oleh spekulasi atas kekhawatiran pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam waktu mendatang. Mari kita lihat pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Kita lihat ini dulu ya, pertumbuhan konsumsi rumah tangga berdasarkan kuartal dari 2019 sampai 2020 pertengahan. Di kuartal 1 2019, 5,02 persen. Kemudian naik tipis ya, di kuartal 2 2019, 5,18 persen. Turun lagi di kuartal ketiga, 5,01 persen. Dan juga turun tipis di kuartal 4 2019, yaitu 4,97 persen. Nah, memasuki tahun 2020 di kuartal pertama, ini cukup pesat turunnya, 2,84 persen. Dan kondisi terkini di kuartal 2 2020, itu tumbuh minus, 5,51 persen. Kemudian komponen konsumsinya juga perlu kita bedah. Ini adalah year on year berdasarkan persentase. Mungkin kita lihat dari kondisi aktual dulu, di mana di kuartal 2 untuk makanan, minuman selain restoran, itu tumbuh minus 0,71 persen. Ini jauh di bawah kuartal 1 2020, 5,01 persen. Apalagi di kuartal 2 2019, 5,2 persen. Kemudian untuk pakaian alas kaki dan jasa perawatannya, di kuartal 2 2020 tumbuh minus, 5,13 persen. Di kuartal 1 2020 memang juga sudah minus ya, tapi masih lebih tinggi, 3,31 persen. Sedangkan di kuartal 2 2019, 4,88 persen. Kemudian perumahan dan perlengkapan rumah tangga untuk kuartal 2 2020, 2,36 persen. Ini juga di bawah dari kuartal 1 2020, 4,32 persen. Apalagi untuk tahun sebelumnya, kuartal 2 2019, 4,76 persen. Untuk bidang kesehatan dan juga pendidikan, di kuartal kedua 2020, 2,02 persen saja. Ini jauh di bawah kuartal 1 2020, 7,85 persen. Dan kemudian di kuartal 2 2019, 6,3 persen. Sedangkan di bidang transportasi dan komunikasi, ini jauh sekali. Tumbuhnya minusnya 15,33 persen untuk kuartal 2 2020. Sementara untuk kuartal 1 2020, tumbuh minus 1,69 persen. Sedangkan di kuartal 2 2019, 5,08 persen. Restoran dan hotel untuk kuartal 2 2020, tumbuh minus 16,53 persen. Kemudian di kuartal 1 2020, 2,43 persen. Dan tahun lalu, kuartal 2 2019, 6,24 persen. Lainnya untuk kuartal 2 2020, 3,23 persen minus. Kemudian di kuartal 1 2020, 3,65 persen. Dan di kuartal 2 2019, tahun lalu, 3,33 persen. Kemudian kita juga bisa lihat pertumbuhan PDB. Ini menurut pengeluaran, untuk konsumsi rumah tangga, tumbuh minus 5,51 persen. Sedangkan untuk konsumsi LNPRT, ini juga minus tumbuhnya, 7,76 persen. Kemudian untuk konsumsi pemerintah, minus 6,9 persen. PMTB, minus 8,61 persen. Ekspor, minus 11,66 persen. Dan impor, minus 16,96 persen. Kemudian struktur PDB untuk triwulan 2 2020, seperti ini. Pemerintah konsumsi rumah tangga, 57,85 persen. Kemudian untuk PMTB, 30,61 persen. Ekspor, 15,69 persen. Konsumsi pemerintah, 8,67 persen. Kemudian konsumsi LNPRT, 1,36 persen. Dan impor, tumbuh minus, 15,52 persen. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan kembali ke Popi Zaidra. Baik, Dodi. Terima kasih untuk informasinya. Kami kembali, Usha Jeddah.